Aksi copet di wilayah pusat keramaian, baik itu di kawasan terminal Rawasari hingga di sejumlah pusat perbelanjaan di kota Jambi, membuat sebagian warga yang sehari-hari melakukan aktivitas pada tempat tersebut dihantui dengan rasa takut. Warga yang sehari-harinya beraktivitas pada pusat keramaian mengatakan, jika mereka sangat mengeluhkan kurangnya pengamanan dari pihak terkait, misalnya petugas kepolisian, pasalnya pelaku aksi kriminalitas seperti copet dapat leluasa dalam melakukan aksi jahatnya. Ibu-ibunya itu lebih waspada lagi, dompetnya jangan taruh basing, kalau bisa dompetnya itu disimpen benar-benar disimpen di kartong, biar tidak terjadi pencopetan, biar pencopetan itu tidak langsung, jadi kalau disimpen kan terasa lagi kalau misalkan dicopet. Kalau bisa sih keamanannya itu lebih dipercetak lagi, supaya nanti kalau misalkan ada pencopetan itu jadi cepat menangkep pencopetnya, lebih dibanyakin lagi polisinya disiap-siap ingat. Saya berharap agar ibu-ibu yang pada belanja ke pasar agar lebih berhati-hati, karena ini sekarang lagi musim-musim copet, hipnotis, jadi harus lebih berhati-hati lagi. Lebih pada hilang-hilang barangnya, tasnya juga dijaga agar lebih hati-hati lagi lah, supaya HP-HP juga jangan sampai-sampai hilang. Yang maklum pada zaman sekarang, orang mencari duit agak susah, jadi mau mendapat uang banyak, jalan pintas dengan cara copet, nodong, jadi agar ibu-ibu lebih berhati-hati. Menurut warga, para pelaku copet dalam menjalankan aksinya juga sangat licin. Hal itu dibuktikan meski sudah berhati-hati saat berada di lokasi keramaian, namun pelaku tetap saja berhasil menjarah uang dan harta berharga milik korban. Rasa takut wajar saja kian menghantui kaum perempuan, di mana meskipun pelaku sudah ada yang berhasil dibekuk oleh petugas kepolisian, seperti baru-baru ini, pelaku Iwan Golok CS. Namun rekanan pelaku Iwan diketahui dalam penyidikan polisi, polsek celutung masih banyak yang belum terungkap. Dalam artian, tidak dipengkiri mereka masih eksis dalam melakoni aktivitas yang menyimpang dimaksud. Ari Yusuf Cek TV melaporkan.